Halo teman-teman uproaders, kembali lagi di channel saya, Priwardana Adventure Channel Dan sekarang ada teman kita yang baru datang di Bulldog Custom Garage Di Sydney, dia membawa mobil basicnya FC40, tetapi mesinnya mesin 1KZ Nah, jadi teman-teman kita akan review mobil ini Kita akan review, kita akan lihat apa saja speknya dari kaki-kaki Mesin sampai ke transmisinya apa saja Oke teman-teman, ikutin kita terus Dan jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-share Salam operut, go! Oke teman-teman uproaders, ini dia mobil yang akan kita review Nah, ini mobil basicnya FJ40, tapi menggunakan mesin 1KZ Oke, nah ada Mas Aris juga Wah, ada owner-nya juga nih Wah, Om Jami Salam operut Nah, ini gimana ini? Ada mobil FJ40 yang katanya ini mesin 1KZ, bener nggak ini Mas Aris? Iya, bener Jadi, ini punya Om Jami ya, Om Jami ya Ini operator kita juga, operator Kalteng Beliau adalah pemilik bengkel spare part mobil ya, Mr. Bulldog ya Beliau sudah punya bengkel spare part mobil yang cukup terkendal di Kota Palangkaraya Jadi, kalau rekan-rekan ingin mencari mesin mobil dengan beliau Nah, gitu ya, Om Jami ya Nah, dan beliau juga punya mobil yang istimewa nih, menurut saya ini Ini basicnya FJ40 ya, Mr. Bulldog ya Oke, Mr. Bulldog, kita review aja langsung, Mr. Bulldog Apa sih yang ada di mobil ini? Ini kaki-kakinya gardannya menggunakan FJ40 ya FJ40, depan belakang Dimana belakang dia menggunakan Detroit Locker Nah, iya, daerloper Kita lihat juga velok menggunakan bedlock ukuran ring 15 Dengan ban C-Mac ukuran 35 Siap Nah, di sini mobil ini tadinya dibangun diperuntukkan untuk berburu ya Oh iya? Untuk berburu Kita juga lihat ya Cuman, gara-gara ngeliat teman-teman pada asik adventure touring ke Kalimantan Selatan Nah, akhirnya si owner nih jadi tertarik lagi nih untuk ikut-ikutan lagi nih Karena beliau juga lumayan lah kemarin sempat istirahat Nah, sekarang ini rencana juga mau ikut lagi ya Oke, siap Dengan lagi 45 Nah, smart lagi mantap Dengan mobil barunya Oke, mobil barunya Nah, ini dia mesin menggunakan Toyota Prado ya Toyota Prado? Atau yang kita kenal dengan One KJ Oh, One KJ ya Nah Transmisi menggunakan bendera 5 speed ya Bendera 5 speed ya Ya Mobil ini juga dilengkapi dengan PTO Setan PTO Setan? Nah Oke, kita sampai lihat deh Istri burdok Wah, ini juga nggak biasa nih Soknya pakai sok apa nih? Ini dia menggunakan soknya Produknya dari Vox Vox? Iya Oke Nah, ini dia Yang cukup Luar biasa ya Iya The wind Nah, ini kebetulan windnya Bikinan saya sendiri Wah, sepira burdok custom ya Mantap, mantap Nah, ini mesin boleh kita buka nih? Lihat, mesin Nah, ini rekan-rekan Nah, ini dia Mesin One KZ ya Wah Iya Mantap Ini sudah di Ini ya Sudah di Apa namanya Upper hold dari awal Iya Upper hold dari awal ya Mantap Jadi udah nggak ada masalah lagi dengan mesin ini ya Iya Siap lincai medan Wah, siap lincai medan Oke, mantap nih Bagaimana ini Buat Om Jami sendiri Pengalamannya menggunakan mobil ini Apa aja pengalamannya dan rasanya sedihnya dimana, sakitnya dimana Lumayan, lumayan Lumayan ya Lumayan ya Lumayan enak ya pastinya ya Lumayan enak ya Iya, semuanya lumayan lah Dari kaki-kakinya udah mantap ya Sudah cukup lah Sudah cukup Sudah cukup Kalau nggak salah ini Ini apa Pairnya juga menggunakan Ome ini Dalam-lamanya Begitu panelnya begitu banyak lah Ini Seperti mobil kompetisi lah Panel-panelnya Sudah ada takometer RPM Terus Kontrol-kontrol oli Polmeter Ada AC juga ya Makanya ini Lebih cocok Speknya untuk ke Adventure Adventure ya Oke Oh iya Serupa Nanti juga ini Wind depannya nanti Menggunakan 8274 8274 M50 Kalau nggak salah ini Owner bilangnya juga Belakangnya nih Oke Dia juga maunya 8274 juga nih Wah mantap Ini uploader sejati nih berarti Uploader sejati nih Biasanya Kita menggunakan 8274 Hanya di depan ya Tambah PTO lagi Ini dia mau bikin Agak beda lah Di sini Beliau katanya Mau pasang 8274-nya Depan belakang Depan belakang Wah mantap Luar biasa Terbuka begini ya Mas Aris Oh nanti ini Honor bilang Dia mau bikin Kanpas ya Kanpas ya Nanti dikasih Kanpasnya Seperti Apa FJ yang itu Apa Heart of kanpas ya Orang bilang ya Nah itu Nanti beliau bikin Kanpasnya Kalau nggak salah Mungkin warnanya Ya krem-krem gitu lah Oh Oke Oh iya Nanti juga Ini kita bikinkan Rollbar luar ya Atau roll cake Roll cake ya Dibilangnya Kalau di luar itu Roll cake Nah nanti kita kasih roll cake Sedemikian rupa Begitu juga Di atasnya Nanti kita kasih Rough roof lah Dengan Di dalamnya juga Nanti kita kasih Cargo barrier Cargo barrier Supaya barang-barang Begitu Diturunan Atau ditanjakan Tidak berjatuhan lah Oke Tidak berhamburan Om Jami ini Pengalamannya Menggunakan mesin ini Cukup kencang Dan Juga bertenaga Sangat powerful Dengan bobot Yang tidak terlalu berat Ya Oke teman-teman Om Broder Begitu Itu singkat kita Dari mesin Punya Rekan kita ini Om Jami ini Nah ini dia orangnya Udah Mesin Basicnya FG40 Dengan mesin One gadget Nah jadi ini Sangat luar biasa Sekali Nah tadi Mr. Buldok Atau Mas Aris Sudah menjelaskan Terima kasih Teman-teman Udah singgah Di channel kita Jangan lupa Di like Di subscribe Dan di share Salam oproot Salam oproot Go